Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Berjumpa kembali bersama Mimin Seperti biasa ya guys Mimin akan mengulas dan memprediksi dari kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang ceritanya makin seru dan menangkankan lagi untuk kita saksikan Jepri dan Nopia akhirnya berhasil mengungkap Jika Aji lah dalang dari kejahatan yang telah terjadi kepada Nopia Aji akhirnya tidak bisa mengelak lagi atas semua kejahatannya yang pernah ia lakukan selama ini kepada Nopia dan juga Jepri Karena kali ini Nopia dan Jepri telah berhasil menjebak Aji agar bisa mengakui semua kesalahannya Nah guys sebelum lanjut ke pembahasan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Bertujuan agar kalian semua tidak ketinggalan input terupdate dari channel ini Tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi gagal paham di antara kita ya guys Terima kasih Nah guys seperti yang kita lihat di episode sebelumnya Dimana Nopia kali ini terlihat benar-benar sangat takut, cemas, dan juga khawatir Dengan ancaman yang dilakukan Aji kepada dirinya Betapa tidak Aji telah mengancam Nopia dengan mengirimkan foto Tami Hal itu yang membuat Nopia sangat khawatir Jika bakal terjadi sesuatu terhadap Tami Jika dirinya tidak mau bernamai dengan Aji Nopia tidak begitu saja percaya dengan ancaman yang diberikan oleh Aji kepada dirinya Aji pun meminta Nopia menemui dirinya Dengan mendatangi hotel Replisia Seorang diri jika Nopia ingin tahu keadaan Tami saat ini Nopia pun akhirnya mendatangi tempat yang ditunjukkan oleh Aji Namun betapa terkejutnya Nopia saat melihat Tami yang disekap di tempat tersebut Disitu terlihat Nopia sangat marah saat mengetahui Jika Aji lah yang telah menyekap Tami Dan Aji lah yang selama ini telah mencemarkan nama baik Nopia Disitu pun terjadi adu mulut antara Aji dan juga Miss Nopia Yang mana Aji pun mengatakan jika semua itu ia lakukan Karena dirinya telah sakit hati kepada Jebri dan juga Nopia Yang telah mengeluarkan Aji dari PSTP dengan cara tidak terhormat Hingga Aji memanfaatkan Tami untuk membalaskan dendam kepada Nopia Karena itu adalah cara terakhir untuk membalaskan dendamnya Karena sebelumnya Aji telah gagal mendepak Nopia dari PSTP Aji pun meminta Nopia agar mengatakan kepada Jebri untuk tidak melaporkan akun Miss Rumpi Dan tidak mencari tahu siapa dalang dari pencemaran nama baik Nopia dan juga Jebri Dan PSTP pun mau berdamai dengan akun Miss Rumpi Jika Nopia tidak ingin Aji melakukan sesuatu terhadap Tami Nopia yang tidak mau Aji berbuat nekat terhadap Tami Ia pun menelpon Pak Jebri dan mengatakan apa yang diinginkan oleh Aji Agar PSTP berdamai dengan akun Miss Rumpi Namun Aji ya orang yang sangat licik Hingga ia tidak begitu saja melepaskan Nopia dan juga Tami Walaupun Nopia telah menuruti permintaannya Agar mengatakan kepada Jebri agar PSTP berdamai dengan Miss Rumpi Namun kali ini Aji begitu sangat tidak manusiawi Ia meminta agar Nopia meminta maaf dan mengakui jika itu memang kesalahan Nopia Namun disitu Nopia telah membuat Aji marah Karena Nopia tidak melakukan apa yang Aji inginkan Dan saat emosi Aji memuncak dan ingin menampar Nopia Tiba-tiba datang penyelamat Nopia Aji pun sangat terkejut Ia tidak menyakah jika Jebri akan datang ke tempat tersebut Jebri pun akhirnya mengatakan kepada Aji Kali ini si Aji tidak bisa mengelak lagi Karena Aji telah mengakui semuanya Yang mana Jebri mengatakan Ia meminta kepada Nopia agar Nopia menuruti semua keinginan Aji Yang padahal Jebri saat itu telah mengikuti Nopia Dan Jebri pun tidak akan membiarkan Nopia diganggu terus menerus oleh Aji Kali ini Jebri akan benar-benar bersikap tegas Yang mana sepertinya Jebri akan melaporkan Aji ke pihak yang berwajib Atas pencemaran nama baik Nopia Dan juga atas penculikan Tami Nah guys tentunya di episode selanjutnya akan semakin seru dan menegangkan Jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya Sinetron Takdir Cinta yang kupilih Setiap harinya hanya di SCTP Tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton